Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'amu ala amma ba'di Bapak ibu yang di Malaykan Allah Kemarin kita Dalam kitab sahih Bukhari Sudah berbicara tentang Terakhir ya bahasan-bahasanya Tentang Darah yang Akhirnya menjadi suci Saat itu dicontohkan Minyak misik yang asli Karena itu dari darah asalnya Darah pada Rusa Di kakinya itu ada beberapa butir darah Kemudian Dicairkan Maka menjadi Minyak wangi yang sangat-sangat wangi Nah disitulah para ulama Ber Berpendapat Berpendapat Atau mereka Kasih semacam pertanyaan Apakah minyak misik itu Suci Atau najis Yang tidak tahu bahannya Serta-merta mengatakan suci Karena ada hadith nebi Bahwa minyak misik itu suci Sudah selesai aja itu Ya Selesai aja dengan cara seperti itu Yang Tahu bahannya Mereka akan merinci Ya mereka katakan Dia Berdasarkan hadith itu ya suci Tapi Tapi kalau dilihat dari bahannya Itu tidak suci ya Tetapi karena Ini darah ini Dari bau menjadi wangi Maka hukumnya berubah Menjadi Menjadi suci Ya Dan itu yang dipakai oleh Masyarakat Masyarakat Di zaman Rasul Sallallahu alaihi wassalam Untuk menggantikan Posisi darah Saat Akikah Anak Jadi Anak umur Tujuh hari Di AKK Dibuang kulufnya Terus Bersamaan dengan Pencukuran rambutnya Itu Disembeli Kambing Dua untuk laki Satu untuk anak perempuan Itu Dicukur Rambutnya Ya Dicukur rambutnya Terus Kalau sudah Selesai pencukurannya Rambutnya Diborehi Ya Di Apa namanya Ya Diolesi Kepalanya ini Diolesi dengan Minyak misik Jadi merah Kepalanya itu Sebagai ganti Dari Kebiasaan Masyarakat Jahiliyah Melakukan AKK-nya Anak Dikasih Dikasih Darah Dari kambing Yang disemberh Tadi Yang itu Kotor Yang ini Bersih Yang itu Tidak sehat Ya Penyakit Yang ini Sehat Begitu Bapak ibu yang dimuliakan Allah Kini kita Di hadis Nomor Dua Tiga Lapan Bapak ibu yang Bapak ibu yang Yang tergenap Hadathana Abul Yaman Berkata kepada kita Abul Yaman Kala ia mengatakan Akhbarna Shu'ib Shu'ib memberitakan kepada kita Maaf ya Karena tampilannya kecil banget Kala ia mengatakan Akhbarun Abu Zinad Memberitakan kepada kita Abu Zinad Anna Abdul Rahman Ibn Hurmuz Al-A'raj Bahwa Abdul Rahman Ibn Hurmuz Al-A'raj Hadathah Berkata kepadanya Annahu sami'a Bahwa dia Mendengar Abu Hurairah Annahu sami'a Rasulullah Bahwa dia Mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqulu bersabda Nahnul akhirun As-sadiqun Kita adalah Orang-orang yang akhir Umat terakhir As-sabiquna Yang mendahului Umat terakhir Tapi mendahului Yang lainnya Hadith berikutnya Dua, tiga, sembilan Wabi Isnadi Dan dengan Sanadnya Sanad yang sama Kola Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Jangan sekali-kali Buang air kecil Ahadukum seorang Diantakari kalian Filma'idda'imi Di air yang Menggenang Alladhi la yajiri Yang tidak Mengalir Summa yaktasilu Fihi Kemudian Dia mandi Di air yang Tergenang tadi Ya, jadi Dibikin dua Ya, itu ya Dibikin dua Maksudnya dibikin dua Hadithnya ya Karena Untuk ini ya Semacam Dari hadith yang satu itu Temanya Yang diangkat itu Dilarangnya Kencing Di air yang Tergenang Kemudian Mandi di situ Ya, sementara Sebelumnya itu Ada mukodimah Mukodimahnya apa? Mukodimahnya itu penting sekali Kita ini Umat terakhir Tapi Kita Yang mendahuli Yang lainnya Ya Untuk apa itu? Untuk memberikan motivasi Kita boleh menjadi umat terakhir Tapi kita Jangan ada di belakang Jangan ada di nomor buncit Kita harus Bisa Berlomba Untuk menjadi Pemenang Pemenang dalam hal apa? Pemenang dalam hal Menggapai Rida Allah SWT Pemenang dalam Kemulyaan Ya, karena Allah SWT Mengatakan Ya ayuhal ladhina Amanut taqwa Hei orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian Kepada Allah Wa kulu qawlan sadida Dan katakanlah Kata-kata yang benar Yuslihlakum a'amalakum Ayakfir lakum dunubakum Pasti Allah akan Memperbaiki Perbuatan-perbuatan kalian Pekerjaan-pekerjaan kalian Apa saja yang kalian kerjakan Akan Allah perbaiki Kalian punya produk-produknya Akan diperbaiki Allah akan campur tangan Syaratnya apa? Syaratnya Taqwa dan Menjaga lidah Menjaga kata-kata Kata-kata yang terpuji Kata-kata yang jauh dari dengki Kata-kata yang jauh dari dusta Kata-kata yang jauh dari Dari kebencian Kata-kata yang menunjukkan Bahwa dia Di dalam hatinya Ada kasih sayang Kata-kata yang lembut Nah dengan begitu Nanti Allah akan perbaiki Segala perbuatan Segala Pekerjaan Segala Produksi Dari hasil kerjaan itu Dan Allah akan ampuni Dosa-dosa Kalian Saratnya tadi Taqwa dan Menjaga lidah Lalu Allah katakan Barang siapa yang taat Kepada Allah dan Rasulnya Maka sungguh Ia telah memperoleh Kesuksesan yang besar Mau berhasil Tidak akan berhasil Sebelum taat Kepada Allah dan Rasulnya Dengan baik Gak bakal Jadi Kesuksesan yang besar itu Adanya pada taat Kepada Allah dan Rasulnya Dan itu yang Diperlombakan Semakin taat Semakin sukses Semakin taat Semakin sukses Ya Jadi Mau sukses yang taat Yang benar Kepada Allah dan Rasulnya Nah itu tuh motivasinya Nahnul Akhiruna Sadiqun Kita ini Orang-orang terakhir Umat yang terakhir Tapi As-sadiqun Yang Memenangkan Perlombaan Ketakwaan Ketaatan Karena yang dilombakan apa? Yang diperlombakan oleh Allah itu Ketaakwaan Semakin taat Semakin mulia Semakin bahagia Semakin taat Kepada Allah dan Rasulnya Semakin taat Semakin mulia Semakin bahagia Semakin sukses Ya Tuhan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di hadith berikutnya Beliau mengatakan Jangan sekali-kali itu Ada Ada Untuk menunjukkan bahwa Larangannya itu serius Jangan Sekali-kali Seseorang Di antara kalian Siapapun Kencing di air yang tergenang Yang tidak mengalir Kemudian mandi Di situ Tentu Dilihat dari sisi kesehatan Jelas ya Air tergenang Kencing di situ Ya bau Campur aduk Antara air Yang mestinya Membersihkan Dikotori Ya dicampuri Dengan air yang Pasti itu bau Itu ya Jadi Perintahnya itu seperti itu Terus yang kedua Ada tersirat Kemudian mandi di situ Jadi Tapi ulama-ulama Ya Mereka ini punya Penafsiran-penafsiran Ya Ada yang Misalnya ya Orang-orang Beraliran Al-Zahiri 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 itu kaum Yang melihat teks Secara tekstual saja Jadi katanya Kita kencingnya Tidak di situ ya Kencingnya Di Gelas Misalnya Kencing di gelas Atau di botol Ya terus Air kencingnya Dilempar di situ Kan kencingnya Tidak di situ Tapi di botol Itu ya Pemikiran seperti itu Mambun Ada pengaturan Kalau Kita kencingnya Di tempat lain Di botol Misalnya Kemudian Dilempar Di air yang tergenang Itu kita Kita tidak salah Ya karena kita Tidak kencing di situ Tapi kita kencingnya Di botol Misalnya Ya Itu Ulama Ulama katakan Itu pemikiran Imam Buzi Yang terlempar Yang tidak berguna Seperti itu Ya Karena apa Karena yang dimaksudkan itu Jangan air yang tergenang Yang suci itu Dicampuri dengan air najis Itu sih Perkaranya Tapi karena Memang Islam ini Mau mengajarkan yang Terbaik Maka dikatakan Jangan kencing di situ Itu bukan tempatnya Kencing di tempat Yang bukan tempatnya Itu zhalim Jangan Ya Itu Jauh dari sopan santun Seperti itu Apalagi Kalau Sekalian Mandi di situ Wah ini airnya besar Airnya banyak Misalnya Ya Tetap Tidak boleh Karena airnya tergenang Berbeda kalau airnya mengalir Ya Seperti misalnya Anak-anak yang Mandi di kali Di kedung Ya Airnya kan tetap mengalir Itu Sambil menang Sambil kencing Air mengalir No problem saja Kalau airnya mengalir Ya Baik itu hadis yang Tadi ya Ini ada tafsiran-tafsirannya Ya Um Jadi ini ada semacam Pertanyaan kenapa ini hadis ini Dicampurkan Ya Ada yang Mencoba ya Untuk Untuk Menafsirkannya Di antara yang Menafsirkannya begini Bahwa Kita memang umat terakhir Tapi kita akan dibangkitkan di awal Ya sebelum umat-umat yang lain Itu di antaranya Itu di antara penafsiran Di antara penafsiran Nahnul Nahnul awaluna Nahnul akhiruna Kita Umat terakhir Tapi yang mendahului yang lain Kita nanti akan dibangkitkannya Lebih duluan daripada mereka Masuk surganya lebih duluan Dari mereka Tapi paling penting tadi ya Kalau Rasulullah Nahnul awaluna Sabiqun Dari sisi sastra Dari sisi sastra Nahnul akhiruna Sabiqun Kita orang-orang Terakhir Tapi yang bisa mendahului yang lain Nah kenapa pakai as-sidiqun Pakai kata benda Artinya apa? Menunjukkan kepastian Menunjukkan keharusan Harus menjadi pemenang Salah satunya untuk menjadi pemenang itu Dengan menjaga kesehatan Menjaga kebersihan Menjaga akhlak yang mulia Dengan dijaga akhlak yang mulia Kita bisa eksis Kita bisa bertahan Kita bisa hidup Dengan tenang Dengan akhlak yang baik Mana contoh akhlak yang baik Menjaga sopan santun Ketika buang air Jangan buang air Di situ Itu tidak sopan Menyebabkan tidak bisa menjadi pemenang Kesehatan Akan kalah Kebersihan kalah dengan yang lain Bukan sekedar kebersihan Jadi najis Salah tidak diterima Baik Itu ya Haditnya Terus kita di Hadit berikutnya Terus kita di Sekarang di bab berikutnya Bab berikutnya Bab berikutnya Itu bab 69 Bab nomor 69 Assalamualaikum Kotoran Kotoran Dilemparkan di situ Aujifatun atau bangkai Lam tafsud alaih sholatuh Sholatnya tidak rusak Sholatnya tidak batal Dan adalah Dan adalah Abdullah bin Umar Apabila melihat di kainnya Ada darah Sedang beliau Sholat Wado'ahu Beliau Buang darah itu Dan beliau Meneruskan Sholatnya Bagaimana itu Wado'ahu Bisa jadi Wado'ahu itu Meletakkan Pakaiannya Misalnya Ada serbanya Ada najisnya Maserbanya Ditaruh Sholatnya Diteruskan Ibn al-Musayib Dan syabi Mengatakan Apabila Seseorang sholat Sedang Dipakainya Ada darah Atau Ada janabah Janabah berarti Ada bekas Mani Atau Ligayril qiblah Atau Tidak menghadap qiblah Atau Tayammama Atau Tayammun Fasallah Lalu dia sholat Thumma adrokalma'a Fi wakti Kemudian menjumpai air Di waktunya La yu'id Dia tidak mengulangi sholatnya Jadi Ini Kaedah Ini Ini kaedah Ini kaedah Ini kaedah ya Tentang Apakah Batal Sholat seseorang Yang Pakaiannya Terkena kotoran Ya Itu kaedah ya Jadi judulnya itu Mengandung kaedah Kalau orang lagi sholat Terus Tiba-tiba ada Orang iseng Ya Lagi ruku Dikasih Bangkai tikus Misalnya Ya Sholatnya tidak batal Ya Terus saja Ya Atau kotoran Ya Sholatnya tidak batal Sholatnya teruskan saja Ya Itu satu ya Terus yang kedua Orang yang sholat Terus tiba-tiba Dia lihat Jadi Pakaiannya ada Darahnya Ya Apabila dia bisa Untuk meletakkan Pakaian itu Misalnya diserban Taruh saja serbannya Ya Sholatnya Terus Ya Atau Ada Bekas sperma Misalnya Itu suci Ya Bahkan ada Bahkan darah Ya Jadi Sudah selesai sholatnya Maka dia tidak usah Mengulangi sholatnya Atau ternyata Sholatnya Tidak menghadap Qiblat Ternyata sholatnya Tidak menghadap Qiblat Kita sudah sholat Tidak usah mengulanginya Atau dia saat sholat Itu pakai tayamum Begitu selesai sholat Ada air Sholatnya Tidak usah diulang Ya Cukup Baik Ini adalah Hadith ya Yang dipakai oleh Orang yang berpendapat Bahwa Menjauhi najis saat sholat itu tidak wajib Ya Tapi bagi yang mengatakan wajib Ini hadith ini Dibawa pada pemahaman Bahwa Orang sedang sholat Ya Kemudian Tiba-tiba Ada darah Muncar kemari gitu Sholatnya terus Bukan pakaian yang sudah ada Yang tidak suci dipakai Enggak Ya Atau orang sedang sholat Ya Terus dia Lupa kalau pakaian itu Ada bekas maninya Ya Tidak batal sholatnya Karena memang dia suci Ya Tapi bukan sengaja Sebelum sholat Apakah ini saja Gak apa-apa Kena mani Enggak Jangan sengaja Kalau sengaja Itu mestinya Dikerik dulu Kalau kering Kalau masih basah Ya Dibuang terus dicuci Bagian yang terkena itu Ya itu Sunnahnya Baik Jadi Kemana Arah atau pendapatnya Imam Bukhari dalam hal ini Imam Bukhari pendapatnya Itu Untuk Orang yang Sholat Dalam keadaan Pakaiannya suci Terus Tiba-tiba Ada najis Tidak disengaja Makanya Orang Ya Iza ulqiyah Ala dhorihi Qadarun aujifah Apabila orang lagi sholat Dilempari Pakai kotoran Di punggungnya Atau Atau Apa tadi Namanya Bangkai Sholatnya Tidak batal Dia teruskan sholatnya Jadi bukan Dia sholat Dalam keadaan Memakai pakaian yang terkena Najis Bukan Namanya Hayhata Hayhata Tidak mungkin Jauh sekali Kalau pengertiannya begitu Nah Ada pun Ibnu Omar Itu Dia sholat Memang sudah Pakaiannya Terkena Najis Tapi Dia tidak tahu Oh Makanya Dia sholat Dia melihat Ada darah Dia letakkan Pakaiannya Bagaimana Kalau pakaiannya Seperti Gamis Kayak gini Ada Ada darah Dari awal Ada darah Darah Najis Ya Batalkan saja Sholatnya Beda Kalau ternyata Yang dipakai itu Terkena sperma Sperma Tidak najis Ya Harus dibilangkan itu Antara darah Dengan Dengan Sperma Begitu ya Jadi Untuk Kasus Seperti ini Kalau darah Batalkan saja Ya pakai Baju yang Atau pakaian yang Yang suci Ya Berbeda Kalau Asalnya Dia tidak tahu Ya dia tidak tahu Terus sudah Salam Terus sudah Lihat Ya Bahkan Bahkan Kalau lagi Sholat Ternyata Bajunya itu Najis Ada yang mengatakan Itu teruskan saja Ya Sholatnya tetap Sah Ya Tapi mestinya Tidak begitu ya Karena itu Najis Beda Kalau sudah Selesai Sholatnya Apakah sholatnya Mengulang Sholatnya Tidak diulang Ya Waktunya masih ada Meskipun waktunya masih ada Sholatnya tidak diulang Karena dia Dalam keadaan Tidak tahu Tahunya Setelah Setelah salah Beda dengan Yang kalau kena Sperma Sperma tidak Tidak najis Sengaja Atau tidak Sengaja Pakainya Itu Boleh Tapi kalau Sengaja Tidak dibersihkan dulu Itu yang Menyelisih hadith Karena hadithnya Kalau seperti itu Mesti dikerik Kalau kering Terus dikasih Dibasahi Atau Ya Dibuang Terus Dibersihkan Disuci Kalau dia basah Begitunya Atau Sholat Tidak menghadap Qiblat Dia tidak tahu Setelah Sholat Ternyata Tidak menghadap Qiblat Sholatnya Tidak diulang Atau Ini kita cari air Tidak ada Jadi tayammum Begitu Saya sholat Dapatkan air Sholatnya Tidak diulang Bapak ibu yang Dimuliakan Allah Ini ada Beberapa Kasus Tentang Misalnya Tayammum Tentang tayammum Ada dua Sahabat Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Diperintahkan Untuk Melakukan Satu Perjalanan Lalu Di tengah Perjalanan Mereka Harus sholat Jadi Cari air Air tidak ada Tayammum Sholatlah Dua orang Setelah sholat Meneruskan Perjalanan Di tengah Perjalanan Keduanya Melihat ada Air Jadi Yang satu Ambil air Wudhu Karena Merasa Waktunya Masih cukup Untuk sholat Jama' Kosor Sholatlah Dia Dua Rokat Luhur Dua Rokat Asah Nah Yang satunya Tidak Tidak Ambil air Untuk Berwudhu Tidak Mengulangi Sholatnya Dua-duanya Datang kepada Rasul Sallallahu Ani Wasallam Kepada Yang Mengulangi Sholatnya Rasul Kepada Yang Tidak Mengulangi Sholatnya Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Katakan Asobta Sunnah Kamu Telah Benar Menjalankan Sunnah Rasul Allah Jadi Benar Tidak Usah Diulang Kepada Yang Mengulangi Rasul Mengatakan Dan Kamu Dapat Dua Pahala 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 Yang Pertama Pahala Sholat Dia Yang Benar Pahala Yang Kedua Ijtihad Dia Yang Salah Dia Ijtihad Salah Itu Tidak Usah Mengulang Tapi Dari Ijtihadnya Maka Dia Dapat Pahala Apabila Seorang Berijtihad Lalu Ijtihadnya Benar Maka Dapat Dua Pahala Pahala Ijtihadnya Pahala Benarnya Ijtihad Apabila Dia Ijtihad Lalu Salah Ijtihadnya Dapat Pahala Satu Pahala Ijtihadnya Itu Itu Kasus Yang Pertama Kasus Yang Kedua Adalah Sholat Tidak Menghadap Qiblat Setelah Salam Ternyata Salah Qiblatnya Artinya Bukan Sengaja Itu Bukan Sengaja Kita Menghadap Timur Menghadap Barat Enggak Menghadap Qiblat Enggak Enggak Sengaja Tapi Sudah Berijtihad Menentukan Arah Qiblat Yang Sebenarnya Terjadi Zaman Rasul Salat Subuh Sudah Salat Subuh Ternyata Tidak Sesuai Ternyata Tidak Menghadap Qiblat Apakah Diulang Salatnya Salatnya Tidak Diulang Begitu Itu Dari Judul Hadith Tadi Dari Tidak Bapak Seperti yang tadi saya jelaskan Orang sholat terus Menjumpai ada Di pakaiannya Ada najis Ya lepas pakaiannya Kalau bisa Misalnya serban Misalnya serban Atau sajadah Ternyata ada najis Kalau bisa Kalau tidak bisa Waktu masih ada ya batalkan Seperti yang saya katakan Apakah sholatnya diulangi Ada yang mengatakan teruskan sholatnya Kalau tadi dapat dua rokat Teruskan dari dua rokat Untuk ketiga rokat Gitu ya Kalau dari awal dia tahu Sholatnya tidak sah Kalau taunya lagi sholat Sholatnya Ya Dia tidak bisa lepas Ini ternyata ada darah Di pakaian ini Pergi Dicuci Terus Kembali untuk sholat Tidak usah Mengulang dari awal Itu pemahaman beberapa sahabat Ya Itu pendapat Sebagian sahabat Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Kalau begitu ya batal Sholatnya Masih ulang Ya Ya Kalau menurut Imam Malik Dilihat waktunya Kalau waktunya masih ada Mengulang Kalau waktunya sudah tidak ada Ya tidak diulang Ya tidak kodak lagi Ya itu Pembahasan yang panjang juga Baik Dalam hadith Abu Sa'id Ada Rasulullah SAW Melepas Dua terompahnya saat sholat Ya Melepas dua terompahnya saat sholat Sholat pakai terompah ya Boleh Sholat pakai sepatu boleh Boleh Ya Kita sholat di Bandara gitu Wah udah ini waktu nih Gelar saja ada Terus sholat Pakai sepatu boleh Ya Kenapa Rasul SAW Sedang sholat Terus Tiba-tiba Terompahnya dilepas Ya Setelah sholat Rasul mengatakan Inna Jibril Akbaruni anna fihima qadara Jibril kasih tahu kepada saya Bahwa Terompahnya itu kotor Ada kotoran Kotoran Menginjah kotoran Jadi dilepas Ya Hadithnya sahih ya Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal Nomor 11153 Abu Dawud Nomor 650 Disahihkan oleh Ibn Hibban Nomor 1017 Ya Bye Ini kita di hadith nomor 240 Hadith nomor 240 Hadith nomor 240 Hadith nomor 240 Haddathana abdan Kala akhbarani Ya abdan Berkata kepada kita Dari Syombah, dari Abi Ishaq Dari Amr bin Maimun, dari Abdullah Ketika Rasulullah s.a.w. sujud Wahadathani Ahmad ibn Uthman Ini membukhari ya, mengatakan Juga Ahmad ibn Uthman Berkata kepadaku, qa lahadathani syurah bin Masalama Berkata kepada kami, syurah bin Masalama, qa lahadathani Ibrahim ibn Yusuf Berkata kepada kita, Ibrahim ibn Yusuf, anabi dari bapaknya, anabi Ishaq Dari Abu Ishaq Qa lahadathani Amr ibn Maimun Jadi ketemunya dimana nih? Ketemunya di Ini gurunya membukhari abdan Terus juga Ahmad ibn Uthman Ketemunya disini Ini Abi Ishaq Ini Abi Ishaq Ya didahulukan yang ini Karena ini lebih dekat ya Syobah Abi Ishaq Ketemunya disitu Namanya tahwil Bahwa Abdullah ibn Mas'ud Berkata kepada Amr ibn Maimun Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Kana yusalli indal bayti Wabu jahlin washabun lahu julusun Jadi posisinya di Mekah ini Masih Masih belum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sholat Ya posisinya dalam keadaan Sholat di rumahnya Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya Duduk-duduk Masing-masing Saling mengatakan Ayyukum Yaji'u Bisalah Jazuri Bani Fulanin Fayadu'ahu Alaa Zahri Muhammadin Iza sajada Ada yang mengatakan Eh siapa ini yang Bisa ambil Kotoran Kotoran unta Jadi Apa tuh namanya tuh Ya kantong kotorannya unta itu Habis disembelai kan Kotorannya masih ada di kantongnya itu Siapa yang bisa ambil itu Untuk ditaruh di punggungnya Muhammad Kalau lagi setuju kita taruh tuh kotoran itu Jadi bukan kotorannya diguyur Istilahnya kotoran ada di plastik Seperti itu Lalu bangkitlah Seorang Yang paling celaka Datang Dengan membawa kotoran itu Sehingga begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sujud Dia taruh di antara Dua Apa namanya Dua punggung Taruh di sini Ya Dan saya melihat Andaikan saya Di saat itu Kuat Saya Bisa Melakukan Satu perlawanan Atau saya Bisa Membuangnya Saya akan lakukan Mereka ketawa Masing-masing Bercanda Kamu yang salah Kamu seperti itu Sedang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terus sujud Tidak mengangkat kepalanya Sebab apa Sebab kalau Kalau angkat kepalanya Itu mesti pecah Kotoran tadi Jadi terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sujud Hatta Ja'atuh Fatimah Tufator Hatta Andorihi Farah Farah Ya Sampai Fatimah datang Lalu Dia ambil itu kotoran Yang di Itu Di Apa sih Dibungkusnya ya Lalu Dilempar Baru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengangkat kepalanya Sumbakola Kemudian Rasul Mengatakan Allahumma'alaika Bi Quraish InsyaAllahumma'alaika Bi Quraish InsyaAllahumma'alaika Bi Quraish Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma'alaika Bi Quraish Ya Allah Ya Atasmu Quraish Itu Maksudnya Atasmu Quraish Itu Semoga Engkau Engkau Balas itu Orang-orang Quraish Fashaqqa alaihim Iza da'a alaihim Ya Maka Mereka Merasa 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 ketakutan Kalau Rasul Mendoakan Bahaya Atas mereka 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 orang-orang Mushrik Orang-orang Kafir Quraish Itu Senantiasa Berpendapat Bahwa Doa Di Mekah Itu Pasti Diterima Pasti Diijabah Kemudian Kemudian Setelah itu Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyebut Nama Allahumma Alaika Bi Abi Jahl Ya Allah Balas Abu Jahl Wa Alaika Bi Utbah Tabni Rabi'ah Balas Utbah Bin Rabi'ah Washaibah Bin Rabi'ah Washaibah Bin Rabi'ah Alwalid Bin Utbah Wa Umayyah Bin Khalaf Waukbah Bin Abi Mu'id Mu'id Disebut Nama-namanya Wa'adda Sabi'ah Falam Nahfad Ya Dan Menghitung Yang Ketujuhnya Tapi Kami Tidak Hapal Siapa Itu Kala Abdullah Bin Mas'ud Mengatakan Fawalladhi Nafsi Biadihi Maka Demi Allah Yang Jiwaku Berada Dalam Genggamannya Laqad Ra'itul Ladhina Adda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sungguh Benar-benar Saya Melihat Orang-orang Yang Disebut Namanya Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sor'a Fil Qalib Mereka Mereka Terbunuh Di Qalib Qalib Badrin Qalib Badr Terbunuh Abu Jahal Utbah Bin Rabiah Syai Bin Rabiah Walid Bin Utbah Umayy Bin Khalaf Akba Bin Abi Mu'id Itu Semuanya Terbunuh Dengan Rasul Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Sallallahu Alayhi Hadis Ini Di antara Pelajaran Pentingnya Untuk tema Ini Adalah Bahwa Orang Yang Dilempari Kotoran Saat Sholat Najis Sholat Tidak Batal Sholat Tidak Batal Tapi Itu Bukan Di Awal Maksudnya Karena Itu Ada kotoran Tidak Batal Tidak Sengaja Bukan Dia Yang Sengaja Itu Satu Terus Yang Kedua Hadis Ini Kejadian Itu Masih Di Mekah Sebelum Hijrah Ke Medinah Yang Ketiga Musuh Musuh Islam Itu Memang Ya Sejak Dulu Bagaimana Caranya Menghalangi Manusia Dari Penyembahan Atau Dari Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kerjanya Secara Bersama Sama Ya Terorganisir Orang Orang Besar Orang Orang Yang Punya Punya Pengaruh Untuk Menghalangi Da'wah Islam Dan Mereka Membidik Pemimpin Mereka Membidik Pemimpin Pemimpin Da'wah Islam Tokoh Tokoh Islam Mereka Bidik Ya berikutnya Bahwa mereka Orang-orang kafir Itu tidak Mengerti Najis Tidak Mengerti Kotoran Tidak Tidak Mengerti Sopan Santun Yang Benar Akhlak 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 Yang buruk Itu Akhlak Orang kafir Maka Orang Islam Jangan Berakhlak Buruk Menertawakan Orang Yang Sedang Ibadah Itu Akhlak Yang Tidak Baik Berikutnya Adalah Kehati-hatian Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Agar Najis Itu Tidak Menyebar Sebab Kalau Rasul Sallallahu Aleyhi Sallallahu Dari Sujud Bangun Begitu Nanti Itu Akan Pecah Bungkus Kotoran Tersebar Maka Rasul Sallallahu Aleyhi Sallallahu Terus Sujud Karena Apa Karena Beliau Menyadari Di rumah Itu Tidak Sendirian Ada Anaknya Ada Istrinya Ada Fatima Diambil Fati Ya Berikutnya Adalah Boleh Orang Yang Dizalimi Mendoakan Celaka Orang Yang Dizaliminya Hebatnya Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Sampai Orang Kafir Pun Percaya Kalau Doa Di Mekah Itu Dikabul Pasti Dikabul Ya Dan Doa Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Itu Doa Yang Sangat Menakutkan Sekali Ya Allah Hancurkan Quraish Sampai Tiga Kali Ketakutan Mereka Kemudian Disebut Satu-satu Abu Jahal Ya Allah Hancurkan Abu Jahal Utbah Bin Rabi'ah Syaybah Bin Rabi'ah Walid Bin Utbah Umayyah Bin Khalaf Uqbah Bin Mu'idh Yang Satunya Kata Ibn Masud Saya lupa Lagi Nah Ketujuh Tujuhnya Yang Rasul Sallallahu Alayhi Sebut Doanya Dikabul Oleh Allah Dan Ketujuh Tujuhnya Itu Tergelimpang Saat Perang Badar Di Kalim Badar Itu ya Pelajaran Yang bisa Kita Ambil Dari Hadit Ini Saya Kira Sampai Disini Dulu Terima kasih Bapak Ibu Silahkan Yang ingin Bertanya Ketika Ketika Pernah Terjadi Juga Di masjid Tiba-tiba Ada orang Salah Qiblat Apakah Langsung Kita Pindahkan Kedana Atau Kita Tegur Dia Jadi Orang Sholat Di masjid Salah Arah Qiblat Tegur Pak Qiblat Salah Tegur Supaya Dia Berbalik Ya Supaya Dia Berbalik Itu Seperti Kejadian Waktu Di masjid Qiblat Ya Dari Menghadap Utara Berbalik Menghadap Keselatan Ya Karena Karena Turun Ayat Tentang Tentang Arah Qiblat Ya Fawalli Wajha Kashafar Al-Masjid Al-Haram Lagi Salat Itu Berputar Ya Qiblatnya Putar Balik Maka Disebut Masjid Qiblat Ya Dikasih Tahu Itu Ya Kalau Tadi Kasusnya Rasul Dengan Para Sahabat Itu Solat Subuh Sudah Selesai Solat Subuh Baru Tahu Kalau Solat Tidak Ke Arah Qiblat Apakah Diulang Solat Solat Tidak Diulang Ya Silahkan Assalamualaikum 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 Itu kalau kita tahu Awal Gitu kan Bisa Diulang Bukan Diulang Kalau Kalau dia sudah Satu dua rakaat Gitu loh Pak Ustaz Apa dia harus mengulang Tidak mengulang Dia tinggal balik aja Oh Dibalik aja Oh iya Ya iya Ya iya Pak Ustaz Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pak Ustaz Yang dimuliakan Allah Pak Ustaz Semoga Pak Ustaz Dilindungi Allah Dan selalu Dalam keadaan Sehat Al-Fiyat Awan Pak Ustaz Mau tanya Ini baru dapat video Kalau Sujud itu Harus kaki duluan Tapi kalau kakinya sakit Boleh gak tangan duluan Iya Begini ya Hadis tentang sujud itu Hadis tentang sujud itu Ada beberapa Ada memang hadisnya Tangan Jangan kalian sujud Seperti unta Ya Tapi Tapi sujud lah Dengan tangan Kedua tangan dulu Baru lutut Hadis itu Jadi ini hadis ini Dipahami Secara berbeda Maksudnya Terjadi Perbedaan Pemahaman Kata-katanya Jangan sujud Seperti unta Tapi letakkan Dua tangan dulu Jadi sujud itu Dua tangan dulu Jadi boleh Baru-baru lutut Dengarkan dulu Baru-baru lutut Ini menurut sebagian ulama Pemahaman ini Salah Salah Pemahaman seperti ini Salah Ya Kenapa? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang berbicara Tentang unta Bagaimana Kalau Kalau Apa namanya Tangannya Unta Itu kakinya Kakinya Adalah tangannya Jadi apa? Wal yadok yadehi Hendaklah dia Apa namanya Sujud tangan dulu Nah Itu kalau Kalau Unta itu Tangan itu Ya lutut Jadi tetap lutut dulu Itu ya Tapi kalau disebutnya Lutut Ya tangannya Jadi bagian depannya Unta itu Itu lututnya Ya kakinya Bagian belakang Itu tangannya Itu dalam bahasa Unta Dalam bahasa Jadi mana kakinya Unta Kakinya itu Kakinya itu Depan itu kaki Tangan itu belakang Jadi kalau depan dulu Berarti Berarti itu kaki dulu Kakinya onta Kalau tangannya onta Belakang dulu Berarti kakinya manusia Jadi bagaimana Lutut dulu Baru tangan Karena hadithnya ini Difahami secara berbeda Ada yang mengatakan Hadith ini Memerintahkan tangan dulu Baru Baru lutut Ada yang mengatakan Enggak itu Bagi Bagi onta Tangan dulu itu Berarti lutut dulu Untuk manusia Jadi lutut dulu Baik Itu hadith yang Diperselesifkan Nah Ada hadith Dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sujud Lutut dulu Baru tangan Tapi ada juga Hadith yang menyebutkan Tangan dulu baru lutut Nah itu Ada dua kasus Kasus saat Saat sehat Kaki dulu Lutut dulu Kasus saat Saat Tidak sehat Dimana Kalau kaki dulu Tidak bisa Tangan dulu Begitu Ya Dua-duanya boleh Kalau saat sehat Tangan dulu Boleh Sujudnya tetap Sah Tapi itu Namanya Khilaful Aula Khilaful Aula itu Menyelesihi Yang lebih utama Itu ya bu Jadi boleh Ya Jadi boleh 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 tangan duluan Karena kan kakinya sakit Pak Ustadz Boleh Udah Berbak Udah dicoba Kakinya Gak Gak kuat Gitu loh Untuk turun duluan Boleh 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 Alhamdulillah Biasalah Kairan kasih Pak Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum Ada lagi Jadi Tafatnya berdiri Begitu baca surat Beliau duduk Duduknya bersila Kenapa Kok bisa begitu Karena posisi Rasulullah Lagi Lagi tidak sehat Ya Lagi tidak sehat Kakinya kena Keselew Atau apa Jadi gak bisa Duduk lama Sementara Rasul Tidak ingin Solatnya pendek-pendek Jadi solatnya panjang Nanti kalau mau ruku Baru beliau berdiri Ruku Sujud Gitu Ya Nanti Bangun dari sujud Baca fateha Terus Setelah baca fateha Baca surat Beliau mau baca surat Duduk Duduk bersila Baca panjang Mau ruku Berdiri dulu Ya Karena itu darurat Dan Hukum itu Berlaku Untuk Kasus-kasus yang normal Ya Yang tidak normal Ada hukumnya sendiri Ada pertanyaan lagi Ada Pak Ustaz mau nanya Silahkan Lanjut Ibu Yang mau nanya tadi Saya terakhir aja Terima kasih Ini Pak Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Sebetulnya Kalau solat Sambil duduk itu Bagaimana Saya kok banyak banget Masukan gitu ya Ada yang harus Duduk di Apa Duduk Tapi selonjor gitu ya Atau duduk di kursi Terus kemudian Terus kemudian Kalau dia masih bisa Berdiri Hanya dia gak bisa Sujud Dia pada Awalnya dia Waktu berdiri Dia berdiri Kemudian Pada waktu Rukuk Rukuk Pada waktu Sujud Baru dia duduk Nah itu bagaimana Sebetulnya yang bagaimana Kalau solat Sambil duduk itu Seperti apa Gitu Pak Ustaz Sekarang kita Praktek solat Sambil duduknya Jadi begini Perhatikan Abang mau bicara Saya dengar Adik mendengarkan Jadi Pertama Kaedah secara umum Solat wajib Wajib berdiri Solat sunnah Boleh duduk Meskipun Orang itu sehat Tapi kalau Solat sunnah Sambil duduk Padahal dia sehat Dapat Pahalannya setengah Solat Wajib Sambil duduk Padahal mampu Berdiri Solatnya tidak sah Sekarang dia Dalam keadaan sakit Atau dalam keadaan Darurat Di mobil Mobilnya Tidak berhenti Jadi bagaimana itu Ya solatnya Sambil duduk Sekira-kira Kalau berdiri Tidak bisa Solat sambil berdiri Solatnya sambil duduk Di mobil Bagaimana itu Ya solat Takbir Terus ruku begini Sujudnya begini Ya Itu kasus Misalnya di mobil Sekarang kasusnya Tidak di mobil Tidak di kendaraan Entah di rumah Entah di masjid Dilihat Bisa berdiri Enggak Bisa Oke Solatnya sambil berdiri Solatnya sambil berdiri Allah Berterus ruku Habis ruku Bangun Terus sujudnya Dia bisa dalam keadaan berdiri Tapi lebih pendek Daripada rukunya Ya misalnya Allahu Akbar Ini rukunya Sambil Allah Liman hamidah Setelah itu Sujud Allahu Akbar Ya Rukunya lebih Sujudnya lebih Jadi Tidak sambil duduk Dia Sujudnya Tapi sambil berdiri Dimana Kepalanya itu Lebih rendah Daripada Kalau Saat ruku Itu model Pertama Jadi bukan Saat mau sujud Duduk terus Begini Sambil berdiri Aja Ya Satu ya Terus yang kedua Yang kedua Itu kan Nanti kan berdiri Sujud lagi Begitu Kalau mau tahiyah Ya duduk Masa tahiyah Sambil berdiri Tahiyah Sambil duduk Tahiyah Sudah selesai Itu Satu model Karena Dia bisa berdiri Sekarang Tidak bisa berdiri Dia bisa duduk Aja Kalau berdiri Dia pusing Ya udah duduk Ya Kayak Saat Di mobil Jadi Allahu Akbar Sambil Allah Liman hamidah Allahu Akbar Lebih pendek lagi Ya Tahiyah Kalau sambil duduk Di kursi Ya Ini Sambil duduk Tapi tidak di kursi Ya Gak bisa duduk biasa Bisanya solonjoran Solonjoran Ya Rukunya begini Sujudnya begini Ya Begitu ya Sekarang Berdirinya bisa Berdirinya bisa Terus Kalau ruku Gak bisa Ya udah berdiri aja Rukunya apa Bisa ruku sambil duduk Duduknya di kursi Duduk di kursi Ya dengan keadaannya Ya saya kira Jelas ya Jadi bagaimana Jadi yang Yang sujudnya Sambil berdiri Lebih pendek Terus Tahiyah Duduk di kursi Apa Duduk di Lantai Dilihat Kalau bisa duduk Di lantai Duduk di lantai Ya Apalagi kalau berjamaah Supaya bareng Ya duduk di lantai Ini duduk di lantai Agak susah Yaudah Duduk di kursi No problem Ya Baik Mudah Jadi sebenarnya Mudah ya Pak Ustadz Apanya fleksibel gitu Sesuai dengan kemampuan Ya Fleksibel Sangat fleksibel Makasih Pak Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Budesti silahkan Yang menanya Pak Ustadz Ini masalah najis ya Pak Ustadz Itu kata kita kan Gak boleh kencing Di air yang tergenang gitu ya Pak Ustadz ya Jadi itu kalau kita Misalnya berenang Pak Ustadz Di kolam renang Itu saya kan selalu Di kolam renang itu Kadang kita kan sering kencing itu Pak Ustadz Jadi kan gak mungkin Kita sebentar keluar ya Pak Ustadz Nah Itu kiwannya itu Pak Ustadz Yang pertama Yang kedua Ini Pak Ustadz Masalah Bentar Pak Ustadz Ketika sholat Pak Ustadz Kita kata mau sholat Itu kita ngelihat Di pakaian kita tuh ada bercak ya Pak Ustadz Tapi itu bercak bukan bercak dari mens Tapi ada bercak Perempuan itu kan ada Keputihan Atau yang lain ya Pak Ustadz Nah itu gimana Apakah kita harus mengganti pakaian kita Atau kita tetap lanjut sholat Terus yang ketiga Pak Ustadz Masalah yang Nabi dilemparin kotoran Itu yang melempari kan orang kaum Kuraish ya Pak Ustadz Apa itu bisa dihubungkan Orang yang selama ini berseberangan Dengan Pak Kuraish Sihab Karena mereka Karena Pak Ustadz Kuraish Sihab itu Orang Kuraish Makanya itu dihujat oleh masyarakat Itu bisa kayak gitu Enggak Pak Ustadz Persepsi masyarakat lainnya Jadi Tadi yang Yang kedua itu apa tadi Yang kena bercak tuh Sholat Pak Ustadz Jadi kita mau sholat Kenapa Pak Ustadz Lagi sholat keluar bercaknya Atau gimana Kita mau sholat Ada di pakaian kita tuh Ada kelihatan bercak ya Pak Ustadz Tapi kita berada Posisi kita misalnya di luar gitu Pak Ustadz Kalau berada di rumah Pasti kita bisa ganti Tapi ini posisi kita di luar Tapi bukan darah Pak Ustadz Iya Kalau Jadi dilihat Kalau bercaknya itu najis Dibersihkan sebelum sholat Bercaknya najis Mana yang najis itu Yang najis itu Misal untuk Yang dari depan itu ya Yang dari depan itu Ada namanya Namanya air Air kencing Air seni Itu najis Terus ada namanya Namanya madhi Madhi itu najis Madhi itu Keluarnya nikmat ya Tapi tidak memancar Ya biasanya saat Fireplay itu Keluar ya Laki-laki Perempuan keluar Itu najis Terus ada namanya wadi Wadi itu keluar Kotor Kotor ya Karena capek Kalau perempuan mungkin keputihan Ya itu karena Itu Itu namanya wadi Itu najis Ya Yang keempat Adalah sperma Ya Atau untuk perempuan yang Cairan yang keluar Saat dia puncak Ya Ya itu tidak najis Ya itu tuh Jadi dilihat Kalau bercaknya itu Najis Dibersihkan dulu Baru sholat Ya Kalau misalnya di rest area Pasti bisa Ya Pasti bisa Dibersihkan dulu Gitu sih Ya kalau misalnya Maaf ya Celana dalam Ya bisa aja Dilepas Taruh di plastik Ya Jangan dipakai Kalau sekiranya Kalau dibersihkan Dibasahkan Nanti Jadi Tidak nyaman Ya Kan tetap tertutup kan Begitu ya Itu yang Kedua Terus yang Ketiga Gak ada hubungannya Quresh dengan Pak Quresh Syihab Kan Ya ya Pak Karena orang Bila gini Pak Ustaz Dia kan orang Quresh Gitu Pak Ustaz Ada Salah satu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Katakan pemimpin itu Dari Quresh Rasulullah Dari Quresh juga Ya Rasulullah Dari Quresh Sebaik-baik Suku itu Suku Quresh Dimana Kenabian dipilih Dari suku Quresh Rasul dari suku Quresh Ya Suku yang kuat Yang konsisten Yang jujur Iya Gitu sih Nah yang pertama itu Apa tadi itu Kolam renang Pak Ustaz Saya kan suka Barat itu Pak Ustaz Jadi Jadi Renang Kencing Itu namanya Jorok Itu satu sisi Terus yang Kedua Yang kedua Pilih ya Kalau Renang Ya Renang di rumahnya sendiri No problem Atau Renang yang khusus Untuk perempuan Supaya tidak terlihat Ya Saya pernah Sekali-kalinya Waktu anak TK itu Diajak oleh ibunya Yuk Kita antar anak Ke kolam renang Saya kira Untuk anak-anak TK saja Rupanya ada perempuan Dewasanya juga Ya Saya saat itu Selalu Kapan saja Saya kan selalu Bawa Quran Aduh Perempuan Ya Aduh Bagaimana terlihat Terlihat Jadi saya bersumpah Untuk tidak pernah lagi Datang ke kolam renang Sumpah Kenapa? Karena campur Laki-perempuan Anak kecil Dewasa Maksudnya Tidak dicampur Perempuan-perempuan Semua Laki-laki-laki Laki-laki Semua Terus Jangan di Jangan di Upload Di sosial media Aduh Ini perempuan Perempuan semua Di upload Sama saja Dengan Dengan Mempertontonkan Orat orang lain Jangan Itu jadi dosa Jaria itu Ya Itu pertama ya Terus yang kedua Tentang Posisi airnya Air di kolam renang Itu berbeda Dengan yang di hadis tadi Kenapa? Karena di kolam renang Airnya besar Banyak Jadi airnya Tidak terpengaruh Oleh najis Ya Tidak terpengaruh Oleh najis Kenapa? Karena Dibanding Air yang sucinya Dengan air kencing itu Cuma Seberapa Satu gelas Ya Tidak ada pengaruhnya Ya Itu ya Jadi tidak akan Mengubah Tidak akan berubah Baunya Warnanya Rasanya Ya Dikan kencing Satu orang Dua orang Bahkan Sepuluh orang Ya Tapi ya jorok aja Masa kencing disitu Bukan tempat Ya Pasti bukan saya Tapi kan orang-orang itu Ada kencing disana Gitu Pak Ustadz Bukan sayanya Pak Ustadz Ya Pastilah Anak-anak terutama Ya Pak Ustadz Anak-anak Atau Bapak-bapak yang Memang jorok Udah kebelet Syukuran Pak Ustadz Pak Ustadz Nambah sedikit Tentang sholat tadi Ada satu saat Saya Sedang ke rumah sakit Jadi sholat Di musola Karena saya kan Nggak bisa tahiyat Tahiyat itu Nggak bisa duduk Tapi sujud bisa Pak Ustadz Jadi dari berdiri Sujud bisa Cuman tahiyatnya Yang kaki Nggak bisa ditekuk Karena disana Tidak ada kursi Jadi ketika tahiyat awal Saya tetap berdiri aja Begitu Tetap berdiri Cuman ketika tahiyat akhir Baru saya duduk selonjor Gitu Pak Ustadz Nggak apa-apa ya Kenapa tidak Duduk selonjor saja Tahiyat awal Berdirinya susah Berdirinya susah Berdiri lagi Nggak apa-apa Pokoknya fleksibel Nah Kemudian saya pernah mendengar lagi Ketika orang tidak bisa sujud Dia sholatnya di kursi Ketika sujud Tetap dia harus Menunduk Yang Kepalanya itu Lebih rendah dari Pantatnya gitu Betul Pak Ustadz Ya memang tadinya Saya nggak bisa sujud Tapi saya paksakan Ternyata sujud Bisa Cuman tahiyatnya Yang masih belum bisa Jadi tetap sujud Iya Iya Masing-masing melihat Melihat kondisinya Iya Iya Mulai dari itu Pak Ustadz Ketika kita Itikaf di masjid Tahun 2017 Itu saya Loh kenapa Saya jadi nggak bisa Tahiyat Sejak itu Susah banget Ya terima kasih Pak Ustadz Sama-sama Assalamualaikum Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini mengenai Ada dua pertanyaan saya Mengenai Posisi sholat kita ya Kan saya ini Sekarang masih kadang berbaring Kadang kalau kuat duduk Kalau nggak berbaring Kalau berbaring itu Bagaimana saya melakukan Ruku dan sujudnya itu Sementara ini saya cuma Angkat sedikit kepalanya Jadi apakah betul Mohon Yang kedua Pada saat saya di rumah sakit Kan katanya Kalau darurat Kita boleh Menjama Dan juga Mengkosor Untuk yang Juhur Asat Dan sekarang kan Saya sudah di rumah Tapi saya masih Berbaring Berbaring Kadang kalau Saya kuat sholatnya Saya duduk Kalau nggak berbaring Apakah Harus sempurna Tidak boleh dijamak Maupun kosor Dan mengenai Budunya Kan saya masih Saat ini Saya bertayabun Dengan Reng sprayer gitu Karena kalau Sempurna itu Untuk ke kamar mandi Saya hanya untuk Keperluan tertentu saja Kamar mandi Jadi Mohon penjelasannya Terus Syukur Jadi begini Orang dalam Keadaan sakit Dia harus berbaring Bagaimana rukunya Bagaimana sujudnya Ya rukunya begini Sujudnya begini Gampang kan Iya Dan usahakan Tetap menghadap Kiblat Ya Oh Kecuali Memang tidak bisa Di rumah sakit Posisi Posisinya Begitu Iya Bisa digeser Posisinya Susah untuk ke kiblat Karena saya Posisi kaki kiri Jadi saya Katanya harus Kalau bangun tuh Kaki kakikannya di posisi Kepala saya tuh Tidak menghadap kiblat Ya udah Gak apa-apa Jadi kalau Di rumah kan Bisa digeser kan Iya Kalau duduk Saya bisa menghadap kiblat Insya Allah Oke Jadi Rukunya begini Sujudnya begini Gampang ya Iya Terus yang Berikutnya itu Tentang ini ya Tentang jama' kosor Iya Jama' itu Untuk orang sakit Boleh Ya Karena Penting bagi dia Menjama'nya Kosor Dibolehkan Apabila Dalam Perjalanan Ya Karena Kosor itu Empat jadi dua Itu alasannya Karena safar Misalnya Dimana Ibu Susi ini Dirawat Oh dirawatnya di Surabaya Ya udah Kosor aja Ya Tapi kalau dirawatnya dimana Dirawatnya itu Di Cuma 10 kilo 40 kilo gitu Belum memenuhi syarat Untuk di kosor Iya Jadi Dijama' boleh Dikosor Tidak boleh Jama' aja Tapi jangan di kosor Jadi dirumah Boleh Pak yang jama' ya Tapi tidak kosor Boleh Lagi Lagi Sakit Tapi di kosor Tidak Tetap Zuhur 4 Asar 4 Iya Ya Di satu waktu Dikumpulkan Kalau kosoran Duhur 2 Asar 2 Tidak di kosor Iya Baik Kalau wudunya Pak Wudunya Pak Gitu Kan Sprayer Pakai sprayer Ya Udah Pake itu aja Udah Nyaman Gak boleh Tayamum ya Pak Ustadz Gak boleh Tayamum Kan bisa Pakai Tapi model Itu Pak Kalau misalnya Pake sprayer Jadi berarti Tidak yang seperti Mesti harus kaki Jadi saya cuma Selama ini Tangan Muka Dan kepala Tidak itu Gak bisa Pak Susah Orang yang Iya Minta Minta tolong Oh iya Minta tolong Nanti kalau sudah Di suka kakinya Di suka kakinya Terus Pake kos kaki Kalau bisa Pake kos kaki Supaya saat 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 Buduk lagi Kakinya Tidak usah Dicuci Cukup Diusap Dibagian atas Kaos kakinya Saja Sair Diusap Ya Ya Sukron Penjelasannya Pak Ustaz Semoga lekas Pulih Lekas sembuh Amin Insya Allah Makasih doanya Masih ada lagi Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ibu Ustaz Mengenai darah Yang nempel Tadi Ustaz Yang tidak kita ketahui Itu Tidak ada Harus darah apa Kita kan gak tahu ya Majis Atau enggak Mungkin kalau darah nyamuk Udah jelas Tidak apa-apa Tapi tiba-tiba Tahu nih Ada darah Tapi setelah Di roka terakhir Misalnya Masa aja Ini kan gak tahu nih Darah apa Gitu Apakah Misalnya Kena Darah dari binatang Apa Misalnya Ini Bagaimana Ustaz Ataukah Itu darah Ini Intinya gini Itu darah najis Tapi kita ketahui Sebelum selesai Sulat Nah Apakah harus Mengulang Ataukah Tetap Berarti menjadi syah Karena kita Tahunya belakangan Begitu Terima kasih Jadi kalau Tahu di awal Kan Pasti tidak Sah sholatnya Ya Jadi Pakaian-pakaian Yang Yang suci Yang bersih Nah Sekarang Sudah roka terakhir Baru tahu Ya Dilihat Masih ada Waktu Atau tidak Kalau Waktunya Sudah tidak Ada Menurut Imam Malik Teruskan Sholatnya Dan tidak Usah Mengulang Kalau Waktunya Masih Ada Kalau Waktunya Masih Ada Ada dua Yang satu Dilihat Ya Kalau bisa Dilepas Misalnya Cuma Selendang Disitu Selendangnya Lepas Ya Dengan Begitu Sholatnya Aman Tapi Kalau Melekat Di Baju Misalnya Disini Melekat Di Kerudung Atau Darah Entah Darah Apa Pasti Darah Itu Tidak Suci Ini Kan Tidak Bisa Dilepas Nah Yang Tidak Bisa Dilepas Ini Ulama Ulama Mengatakan Kalau Tidak Bisa Dilepas Waktunya Masih Ada Maka Maka Berhenti Sholatnya Terus Di Apa Namanya Dicuci Diganti Terus Yang Satu Mengatakan Teruskan Sholatnya Tidak Usah Dari Awal Yang Satu Mengatakan Seperti Imam Shafi'i Sama Imam Hamdan Bin Hambal Diulang Sholatnya Dari Awal Jadi Mana Yang Mana Ini Yang Benar Yang Kuat Dua 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 Dapat Dulu Sahabat Tabi'in Dan Beberapa Ulama Mengatakan Tidak Usah Diulang Sholatnya Tidak Usah Diulang Dari Awal Yang Jelas Saat Tau Itu Najis Sholatnya Berhenti Ganti Ganti Dengan Yang Tidak Najis Yang Satu Mengatakan Teruskan Sholatnya Menurut Imam Shafi'i Enggak Tadi Sudah Batal Dia Mesti Diulang Dari Awal Biasanya Terjadikan Kalau Di Perjalanan Kalau Di rumah Tidak Masalah Kalau Di rumah Kan No Problem Jadi Untuk Kasus Normal Kasus Normal Ikuti Imam Shafi'i Yang Tidak Normal Darurat Yang Darurat Itu Siapa Saja Pendapatnya Sama Darurat Ini Darurat Enggak Mungkin Enggak Mungkin Ganti Enggak Mungkin Ganti Baik Jangan Ganti Kalau Enggak Mungkin Tapi Kalau Mungkin Untuk Dibersihkan Bersihkan Kan Berarti Di Roka Terakhir Ya Tahun Berarti Kita Batalin Dulu Ngecek Dulu Misalnya Kemudian Langsung Di Roka Ketiga Langsung Begitu Itu Salah Satu Pendapat Kalau Tawaf Rasanya Masih Iya Tapi Kalau Sholat Aneh Sepertinya Aneh Kalau Kalau Tawaf Suruh Ulang Dari Awal Sudah Di Roka Ketujuh Nangis Dia Iya Kalau Tawaf Rasanya Masih Tidak Usah Mengulang Tapi Kalau Sholat Kan Cuma Gak Ada Sepuluh Mungkin Sebentar Aja Baik Baik Terima Kasih Ustaz Ibu Susi Masih Masih Ada yang Ditanyakan Sudah Terjawab Tidak Mungkin Satu Baik Cukup Bapak Ibu Iya Cukuplah Cukup ya Di Youtube Gak Ada pertanyaan Ada 12 Orang Alhamdulillah Tidak Bapak Ibu Scorri Bapak Ibu